Sebaiknya, kita istirahat saja di sini. Kita istirahat di sini! Kita akan menginap di sini, Umi. Mungkin, Jamilah, kelihatannya semua perlengkapan menginap sudah diturunkan. Ambil wudhu dulu, Nduh. Kita sembahyang jamaah. Al-Fatihah 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 Kamu tidak bisa melecehkan begitu saja laporan Arya Gading. Dadu, sebagai seorang prajurit, semua masukan apapun harus didengar, dicermati. Ini malah dilecehkan. Anak itu sering terbawa oleh mimpi dan angan-angannya, ayah. Dia merasa dirinya sebagai pahlawan. Saya takut, semua yang dia alami, itu hanya perselisihan biasa. Hanya karena berebut wanita. Sementara kita sudah kelabakan, ayah. Bagaimana laporan dari Telik Sandi Mutomunggung? Sudah enam bulan tidak pernah lagi memberi laporan, Kakang Pati. Dan tidak segera kamu selidiki? Gila! Jangan-jangan dia sudah tewas atau malah membali lo? Seharusnya seorang Telik Sandi, paling lama satu pekan, sudah harus memberi laporan. Apalagi jinggan tidak terlalu jauh dari Kuta Raja. Ampun, Kakang Pati. Ini memang kesalahan saya. Terus terang, saya terlena. Karena selama ini tidak pernah terjadi apa-apa. Dan apa yang harus dicemaskan dari desa kecil macam jinggan. Tapi saya akan segera mengutus lagi seorang Telik Sandi ke sana. Gusti Permaisuri memanggil tuan-tuan semua. Dekatlah padaku. Gusti Prabu meminta kalian mendekat. Aku mendapat wangsit yang sangat mengerikan. Sedang ada penghadapan di Balai Agung ketika tiba-tiba ada lindu dan gempa yang sangat besar. Aku melihat kampung, kedatang, dan seluruh Kuta Raja Majapahit hancurku, dan syirna di telan bumi. Bertanda apa ini? Kita tidak boleh memukul nasib. Kalau wangsit yang sampai kepadaku itu bisa disebut sebagai pertanda nasib. Apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Waspada. Ada bahaya. Yang sedang mengintip negeri ini. Apa mungkin penyebar Islam di pesisir utara itu akan membuat makar, Gusti? Mereka orang-orang yang mengerti membalas budi. Firasat saya, mereka masih kerabat Majapahit sendiri. Sari, hati-hati, disekitar sini pun ada serigala yang sedang menunggu kesempatan. Kanda, 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 Kanda. Kenapa tidak segera kamu laporkan bahwa Prawaswara dan kawan-kawannya tewas? Ampun, Ki. Koplok! Biar saya jelaskan dulu, Ki. Saya baru tahu, disaat saya mau bayar sisa upahnya, Ki. Kata istrinya, dia tidak berada di rumah dan sudah dua hari tidak pulang. Saya curiga, terus mendatangi Candi Tedunan. Ternyata, mereka semuanya tewas oleh Pasar Beracun, Ki. Pasar Beracun? Iya. Setahu saya, senjata itu cuma dimiliki oleh Satria Jati, alias Kipan dan Arum, dan Rapupal. Mereka tadinya satu berguruan. Dan kedua orang itu sudah lama sekali tidak pernah muncul di dunia persilatan. Apa mungkin Arya Gadi menjadi murid salah satu dari mereka? Apakah kedua pendekar itu berasal dari Majapahit, Ki? Pada zaman Prabu Kertawijaya berkuasa, Satria Jati pernah menjadi salah satu penggawa di Gedaton. Tapi, sejak terjadinya gemulit pada zaman Prabu, Raja Sawardana, dia tidak pernah muncul lagi di Majapahit. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang, Ki? Tutup mulut! Yang penting, Arya Gading tidak berani lagi muncul di Jinggan. Yang penting, selamat menikmati